Faktor utama Arema FC gagal menang Faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab kegagalan Arema FC untuk bisa mengamankan 3 poin saat menjamu Bayangkara FC di pekan ke-28 Liga 1 musim 2023-2024 Bermain Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali terlihat sekali penurunan stamina Johan Ahmad Farizi dan kawan-kawan yang berdampak pada menurunnya konsentrasi hingga banyak kesalahan dilakukan pemain Paling tidak, itulah salah satu hasil evaluasi yang disampaikan pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro disampaikan dalam post-match press conference yang ketika itu, ikut didampingi Dendy Santoso, wakil dari pemain Pertandingan tadi memang cukup berat dalam arti, kondisi pemain tidak pada top performance Karena dari 4 pertandingan, tenaga mereka terus diforsir tenaganya benar-benar dikuras abis, kata Widodo Putra Hanya saja, pihaknya memaklumi kondisi tersebut sebagai konsekuensi pertandingan sepak bola dengan jadwal yang sangat padat sementara target di setiap pertandingan tidak berubah harus bisa memenangkannya Pelatih kelahiran Cilacap ini juga melihat mayoritas pemainnya dalam kondisi yang kelelahan Mengakibatkan konsentrasi menjadi sedikit hilang bahkan ada beberapa pemain yang tingkat lelahnya sudah sangat tinggi Akibatnya, paling tidak ada sekitar 4 peluang yang seharusnya menjadi gol tetapi belum bisa dimaksimalkan baik itu yang terkena mistar atau berhasil di block keeper Meski demikian, tetap patut disyukuri teman-teman pemain sudah bekerja keras karena sekalipun kita tidak dapat 3 poin tapi kita bisa mengamankan 1 poin Akibatnya game plan yang sudah kita rencanakan seperti saat seharusnya kita attacking tapi tidak berbuah menjadi gol Atau umpan-umpan yang sering salah mereka benar-benar kelelahan tandas pelatih berlisensi UEFA Pro ini Hasil ini membuat Arema FC naik satu tingkat ke posisi 14 kelasemen sementara Singo Edan saat ini memiliki 31 poin dari 28 laga Di sisi lain, Bayangkara FC tertahan di posisi ke-17 kelasemen sementara The Guardians yang baru mengoleksi 19 poin akan semakin tertekan untuk mengamankan posisinya tetap di BRI Liga 1 musim depan